selamat menikmati bapak ini datang kesini selaturahmi ingin menanyakan masalah yang dia alami selama ini nanti kita akan mediasikan komedator sebelum kita mediasikan komedator kita akan mencoba bertanya langsung kepada bapak ini apa yang selama ini dia alaminya insya Allah kita tanyakan langsung jadi pak selama ini yang bapak alami apa pak? kecemasan terlalu tinggi pikiran itu menerawang tak jelas lah kan bukan menerawang lepas tapi tak jelas apa yang dirasakan apa yang dipikirkan itu serba tak jelas kan jadi kalau setelah masalah itu setelah timbul pikiran macam itu baru badan ini lemas tidak punya tenaga tidak punya tenaga setiap bapak sholat itu gimana pak? kalau sholat kalau masalah sholat memang bapak mencari waktu kadang-kadang mencari waktu kalau umpama isya memang agak dilambatkan kan nunggu agak tenang kan kalau maghrib itu ya lah mau tak mau waktunya sampai dilantanakan lah kan biar bapak bermasalah sholat menerawang-menerawang juga jarang kan menerawang-menerawang sholat itu cuman pas dia datang walaupun bapak sedang menjadi sholat penyakit ini datang kan bapak diserhat berhenti tunggulah nanti kalau pun pama terbangun habis bisa menjadikan sholat lagi nunggu tenang lah macam waktu subuh kan kalau waktu subuh itu pas memang tenang bagus tepatlah waktunya kan kalau tidak itu memang agak kesiangan kan itulah caranya pas tenang kan walaupun pama sedang sholat sedang makan pas tenang gitu nanti dulu lah sehat kalau berobat ke rumah sakit atau apa pernah pak kalau rumah sakit untuk ketemilahan ini kena dokter syarab itu hampir 3 tahun kalau dokter kejiwaan itu 1 tahun jadi apa yang kata dokter itu pak kalau dokter syarab tidak ditemukan tidak ada tubungan penyakit tidak ada tubungan penyakit tidak ada tubungan penyakit tidak ada penyakit sudah itu bapak kecemasan terlalu tinggi takut jantung ke dokter jantung alhamdulillah pak penyakit bapak jantung bapak bagus bagus kalau penyakit alam dia bilang bapak tidak sakit tidak sakit bapak hanya kok rokok saja jadi mudah-mudahan pak diberikan kesihatan pak jadi kita akan cari tahu apa penyebab selama ini bapak merasakan seperti itu apakah betul-betul dari jasad atau dari makhluk gaib yang mengganggu bapak selama ini boleh pak sebutkan nama ya pak Abdullah Arasi Abdullah Arasi umur pak umur 56 56 tahun jadi kami izin pak ya kami masuk ke youtube pak ya terima kasih pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami tim LM Kalus yang pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mengalami ada gangguan-gangguan Hal Ghaib yang mana pada malam hari ini kita akan mengungkap apa saja yang terjadi pada saudara kita tersebut jangan lupa like share dan subscribe channel kami LM Kalus terima kasih selamat menikmati terima kasih saya akan mediasikan ke dalam kaca-kaca Assalamualaikum selamat malam bisa kita duduk dulu kita mau komunikasi kita mau tahu asbab tujuan kamu di dalam tubuh saudara kita apa-apa ada permasalahan kalau ada masalah boleh kita cerita dulu apa permasalahannya selesaikan secara baik-baik hubungannya seperti ini saya ini muslim dan saudara kita ini juga muslim muslim satu dan muslim lainnya itu bersaudara jadi selaku saudara yang melihat salah satu saudaranya yang terzolimi kalau tidak bisa membentuk ya kita doakan tapi kalau kita ikhtiarkan dia bermasalah denganku nah betul tapi namanya muslim dan muslim lainnya itu bersaudara memang tidak ada hubungan nasab tapi ikatan seorang muslim itu lebih besar daripada namanya nasab apa hubungannya denganmu hubungannya seperti ini kebetulan kebetulan Bapak ini datang ke tempat kita ini niatnya silaturahmi silaturahmi itu ya Hai macam-macam lakan seperti ini menyelesaikan urusan ku dengannya sekarang kamu bicara masalah urusan dari tadi permasalahan kita pengen tahu apa urusan dan apa permasalahan itu masalah pribadiku kalau masalah pribadi Bapak ini pengen terbuka kan Pak malam ini sama kami ha Bapak ini sudah izin pengen terbuka permasalahan permasalahannya seperti apa akdia tubuh dia jadi dia sendiri yang mengizinkan apa-apa saja yang ada di dalam tubuh dia banyak sekali buah-buahnya hai 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 buat apa-apa yang jelas intinya kamu ini memberikan kezuliman atas akhirnya bapak-bapak ini memang keinginan pokoknya Hai terus setelah seperti itu apa hak kamu menzulimi makhluk satu dan makhluk lainnya Hai karena pesannya selesai nah permasalahannya kamu dari tadi bicara tentang permasalahan itu masalah pribadiku pribadi kamu tapi pribadi Bapak ini tidak menerima masalah itu ia tidak tahu pokok permasalahan yang seperti apa hai 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 saya tidak mau apa-apa saya ini mau kamu yang baik-apa yang baik-baik saja maunya kalau bisa kamu jangan ditujui dia terus jangan lagi menzulimi kalau ada masalah kita bicarakan Hai apa permasalahannya kalau kamu tidak tidak cukup puas untuk membuatnya sakit Oh tidak cukup puas kamu membuatnya sakit nah kalau seperti itu tidak menyelesaikan masalah akan banyak permasalahan dan permasalahan yang lain yang timbul dendam itu tidak menyelesaikan masalah sejak kapan kamu di tubuh Bapak ini berarti ternyata kapan dia bangsa 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 berarti sejak dia merasakan sakit sejak itulah kamu bekerja di dalam kemudian kamu ini dari bangsa apa jin kodam atau di atasnya lagi campur oh campur oh campur berarti gaduh-gaduh kamu yang Ropak gue Ropak gue makanya kita masalahnya tidak tahu tadi apa itu kan makanya kita bicarakan kalau bangsa jin apa hak kamu di dalam tubuh manusia ini memang membuatnya hantu itu sama aja mencoba ini sudah yang tidak punya hak mencoba ini lagi berarti kamu mengawan kodrat tidak hak kamu di dalam tubuh manusia sudah kamu tidak ada punya hak tapi yang maluk itu mempunyai hak mencoba ini kamu punya ketua ya? ada ketua kamu? ya oke ya ini 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati dengan pekerjaan yang kamu lakukan cara-cara yang berhubung berhubungan manusia kalian ganggu berasa nyelituan ke kamu gimana gitu terima kasih kalau kamu seorang pemimpin kamu harus bijaksana lah macam mana mengorbankan lah mengorbankan semua anggota-anggota kamu saya minta satu kamu bersihkan tubuh bapak ini semua energi kamu barang-barang yang ada tubuh bapak ini keluarkan semua kamu ambil semua kamu faham itu cuma saya minta tak banyak jangan lagi mengganggu keluarganya kamu ungkapkan aja semua kejewaan kamu kesalahan kamu uncapkan semua keluarkan dia kuas dia kuas kuas yang lebih lama yang enak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setuju selamat menikmati Hai peluang kota ngamur itu kerja semua jangan bisa menerjai Terima kasih Terima kasih. 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 saya kasih kemenyan kamu berhentiin penyakit manusia mau nggak janji nggak tapi di alam gaib Hai senjata mu apa yang paling sakti Hai 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 Saya tidak banyak orang pegang ada orang punya tidak kita bandingkan dengan tirusulah kamu ya kamu ya silah 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 Bantung udah atas banyak Oh ga ada Toto cuma Toto cuma Udah tau tidak sakit Kenapa kamu pakai untuk menyakiti manusia Ada itu Semoga kamu jumpa nanti Manusia yang ditanggung juga Gimana kabar Harus perbuatan dirimu Nah Bantuan Bantuan itu pun kalah semua Gimana kira-kira Pasrah Pasrah ya Makanya lain kali jangan lagi bikin Ke gaduhan Yang damai-damai itu enak loh Yang damai itu indah Dimana-mana itu indah Dia dikasih Dia hanya melaksanakan Dia tidak memikirkan yang lain Cukup Mengerti Oke sekarang saya kasih Kasih kemenangan sebanyak-banyak dalam kamu Kamu tak usah ragu bergantung manusia Jangan datang lagi Cukup Cukup jaga keluarga kamu Cukup jaga keluarga kamu Cukup jaga keluarga kamu Damai kampungmu Damai kampungmu Kamu dikasih kekuatan Kamu dikasih kekuatan Kamu dikasih kekuatan Loh Kamu dikasih kekuatan Cukup Kekuatan kamu akan ambil Kalau kekuatan kamu diambil Bagaimana kira-kira Masrah Ayo Bagaimana kira-kira kekuatanmu diambil Aduh kuat lagi Bagaimana kubu Sumpah banyak Diambil Allah bagaimana Ada yang bisa mengambil Dan yang bisa mengambil Bagaimana kekuatan diambil agak kuat Tidak percaya, coba Baru coba Lalu Tidak merasakan, bagaimana coba Pernah merasakan Pernah merasakannya Pernah merasakan ya Siapa yang ambil Diambil Jadi Dicabut Tidak tahu pun begitu, masih juga lagi Merasa kuat Jadi pikir aja lagi ya, jangan lagi ya Dia akan yang berbicara Apa dia? Temennya Tapi di alam kamu loh Tapi dengan syarat juga tuh Jangan lagi menggabut manusia Namanya juga berusaha Apa? Jangan sampai alam saya Insyaallah Allah yang mencukupi itu Ya Allah yang akan mencukupi kehidupan kamu semuanya Ingat Sekali kamu berbuat lagi menggabut manusia Hukumannya apa untuk dirimu? Jika semua memotak warga kamu Aku juga penuh syarat Kalau habis kemarin Kan sudah dicukup sampai akhir hayatmu lantik Kan berjanji Iya Itu aja Kan sudah perjanjian tadi Sampai akhir hayatmu Dicukupi Kan sudah habis Kan sampai akhir hayatmu Kamu mati? Tidak tahu bisa habis Tidak bisa habis itu Kalau rahmat Allah tidak akan habis Tidak akan habis Tidak akan habis Tidak akan habis Pokoknya rahmat Allah tidak akan pernah habis di dirimu Kali kamu ambil makannya tetap ada lagi Tetap ada lagi Tidak akan habis Cuma itulah syaratnya Kalau kamu berbuah Siapapun berbuat anggota kamu Akan dibasmi semua Menjadi racun dia semua Tidak boleh Habis itu Iya boleh Berarti Allah tidak kuasa itu Ya Paham? Nggak pegang janjimu loh Ya Ini kita Coba Oke Oke Insya Allah Allah tidak akan buang Dia maha kuasa kok Mencukupi kehidupan Maksudnya Bundi Dalam batu saja Tidak bisa hidup Kok cacing? Aku lagi bangsa kamu Hanya makanan sedikit Sehingga ada saat itu dijanji ya Saya ingin hidupkan Kemenjan Eh deal Deal kan? Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Belumnya Yang mengamu Yang mengamu Yang mengamu Apa khabunganirrahim Ini anda Jagatkan Yang mengamu Ini anda Bebicara Micara Yang mengamu Yang niya Yang mengamu Yang mengamu selamat menikmati 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 selamat menikmati